Mas, mas, ngapain hujan-hujan disini? Ini mau ngantar pesanan, Bang. Siapa yang pesan? Ada ibu-ibu tadi pesan. Lalu ini udah dibayarin? Belum sih, Mas. Pagi uang raya tadi. Viral di media sosial, tukang ojek yang beri mengorderan fiktif. Mulanya pria tukang ojek ini mendapat pesanan makanan dari ibu-ibu. Pria ini pun mengantarkan pesanan ke alamat tujuan. Telah menunggu lamba di pinggir jalan, namun pemesannya tak kunjung datang. Ia tampak termenung di motor sambil menggunakan jas hujan. Tukang ojek ini menunggu di pinggir jalan selama satu jam. Padahal kondisi tengah hujan deras. Teganya seorang ibu-ibu memesan makanan dengan seorang tukang ojek tetapi tak diambil oleh ibu itu. Tulis keterangan video. Tukang ojek ini mendapatkan pesanan tak sedikit. Terlihat puluhan kotak pesanan makanan. Banyak ada ayam geprek pecelenli ucapnya. Pesanan tersebut belum dibayar oleh pemesan. Hal ini membuat tukang ojek ini kepikungan. Tukang ojek ini sudah membayar pesanan tersebut senilai 300 ribu rupiah. Ia mencoba menghubungi pemesan namun tak ada jawaban. Pengunggah video merasa kasihan dengan tukang ojek ini. Tukang ojek mendapatkan uang ganti dari pengunggah video. Bahkan ia diberi uang lebih. Pengunggah video tak mengambil makanan tersebut namun meminta tolong untuk membagikan makanan tersebut. Tampak tukang ojek ini mengucapkan rasa terima kasih lataran sudah dibantuh. Banyak ada ayam geprek, pedes, celele. Oh gitu mas mojek? Iya. Lalu ini udah dibayarin? Belum sih mas, pakai uang raya tadi. Oh pakai uang mas dulu? Iya. Gini aja biar aku yang ambil ya. Aku aja yang ambil uangnya berapa itu? 300 uang. 300 ribu? Iya. Aku lihat ada nggak uangnya? Bentar ya. Oh ada ini. Kasian mas lain kali. Kalau ada orang yang pesan makanan, minta transfer dulu uangnya. Baru dibeliin. Jangan.